Nah, pekerjaan itu kalau sudah terbiasa, itu susah sekali untuk ditinggalkan. Jadi, ngarit itu seolah-olah sudah mendarah daging. Apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, mengkursi jilur. Duit ujung-ujung. Sampai jumpa lagi dengan Telutuh Gedang Rojo. Pada kesempatan kali ini, semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kesempatan vlog kali ini, saya akan mereview sebuah peternakan milik seorang pegawai negeri sipil. Tepatnya ada di Dukuh Petung, Dusun Petung, Binade Ngerayun Ponorogo. Monggo, sekarang kita review materinya seperti apa, kambingnya seperti apa, dan jumlahnya seperti apa. Dan pada kesempatan kali ini, beliunya akan mengeluarkan kedua materi kambing pejantan ini. Ini pejantan usia kurang lebih 20 bulan ini, Tb-nya kurang lebih sekitar 80 cm. Kemudian materi yang kedua yang akan dikeluarkan, ini. Poilan ini siap untuk kurgan. Ini Tb-90 kurang lebih jenis Jawa Randu Bligon. Ini lho, beliunya di sini. Sedang duduk di sebelah saya. Ini peternak. Selain peternak, beliau juga seorang pegawai negeri sipil. Kita korek keterangannya, seperti apa, konsepnya, dan bagaimana. Kemudian, kenapa kok seorang yang sudah menerima gaji saja, beliau masih sudi atau mau untuk beternak dan ngarit. Peripun, Pak. Ya, seorang yang sudah menerima gaji saja, seorang yang sudah menerima satu penghasilan pokok ini kurang, sebabnya kebutuhannya akan terlalu banyak. Seorang yang sudah siapkan, seorang yang sudah perlu becet. Seorang yang penghasilan ini, seorang yang repot. Jadi, seorang pegawai negeri ini kan, kebanyakan kan cuma setengah hari. Waktu setengah hari, masuk kelar turut. Tak kan yura pantung. Jadi, seperti itu lho. Kawan-kawan dan bolor-bolor ngarit semuanya. Jadi, jangan pernah malu jadi tukang ngarit. Sedangkan beliunya saja yang notabene berpenghasilan pokok yang mempunyai penghasilan tetap masih mau ngarit. Ini kambingnya panjengan ini jumlahnya pintar nekor, Pak. Besar kecil itu sekarang 15 ekor, Pak. Terus kemudian ini konsepnya seperti apa? Misalkan, pengemuan ataukah pengembang biayaan atau breeding? Sementara ini breeding, Pak. Ini saya mencoba, saya berikan pejantan crossbore. Itu saya coba. Yang kemarin kan hanya khusus Jawa Randu. Sekarang saya mencoba untuk mengembangkan crossbore. Tapi itu masih mencoba, Pak. Masih permulaan. Oh iya, jadi istilahnya untuk memperbaiki genetik keturunan kedepannya ya? Iya, Pak. Itu untuk memperbaiki keturunan kedepannya, Pak. Supaya kambing saya yang sudah-sudah itu kan ya menurut saya ya kurang bagus lah. Jadi ingin saya rubah. Memang untuk saat ini, kalau memperbaiki keturunan, khususnya di tingkat pedaging, memang sangat cocok sekali menggunakan pejantan crossbore, Pak. Memang. Dan sangat, saya ini kok membuatkan ke guru ini? Istilahnya ini saya bisa belajar bareng, saya bisa belajar, saya bisa pemula. Istilahnya memang yang menjangan atur nih atau yang menjangan ungkapkan ini benar sekali. Jadi kita harus meningkatkan kualitas daging terutama. Kalau untuk kambing, kalau untuk kontes atau yang lain-lain itu saya kurang tahu, karena itu bukan bidang saya, tapi jenengan ini cukup menginspirasi. Dan... lek kontes itu tidak masuk. Soalnya ya, Pak, ya. Kambingnya kan hanya kambing-kambing biasa. Dan mungkin kalau kontes itu kan memerlukan waktu, memerlukan perawatan khusus. Jadi saya enggak bisa. Oh iya. Jadi harus punya komunitas tertentu ya? Iya. Sedangkan kalau di sini kan rata-rata penjualannya masih ke pasar dan pasar di sini masih... apa ya? Istilahnya cuman kebutuhan daging. Kalau kebutuhan untuk seni masih kurang di sini memang, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Iya, betul memang. Kemudian, gini, Loh. Kita lihat materi crossburn-nya seperti apa. kekandang. Saya kekandang. Oh, ini. Ini materi crossburn yang di sini mau digunakan untuk patek. Bagus sekali memang. Untuk dagingnya pasti ini. Rata-rata. Ini darah. Ini jenisnya seperti yang mengerit, Pak. Tidak, bukan mengerit, apa yang mengerit ini? Oh, kalau kita ini namun istilahnya namun karena ini menghandle saja anak buah, apa yang mengerit. Saya pasti tenaga ini piambak dari tiang setri. kalau ibu itu. Iya, kalau ibu itu. Jadi, anak-anak kan sekarang itu orang-orang di Jep ini. Usia S di SMP itu kan belum ngerit. Jadi, orang wayak. Jadi, awal mulai becernak apa? Mulai dari dulu atau minggu atau merasa ini apa yang menghasilkan kebutuhan? kalau bertenak itu memang sudah lama sejak awal. Sejak masih bujang pun saya juga sudah pernah bertenak tapi zamannya kan belum seperti sekarang. Sekarang kan sudah ngetrend, sudah banyak yang tahu gitu loh. Dulu kan banyak bertenak memang ada sudah besar dijual gitu aja. gitu ya. Terus anu ya. Jadi, Pak Jenengah sebelum jadi pegawai bahkan sudah jadi pegawai pun masih sudi untuk ngarit. Itu kayaknya sudah terbiasa jadi semua pekerjaan itu kalau sudah terbiasa itu susah sekali untuk ditinggalkan. Jadi, ngarit itu seolah-olah sudah mendarat daging. Oh, oke-keh. Munggu Kinten-Kinten kan jenengan kan bisa sekolah, bisa kuliah, bisa menyekolahkan putra-putri. Mungkin kan juga sebagian besar hasilnya kan dari hasil ngarit. Iya, mayoritas dari ngarit, mas. Dari bertani dan ngarit itu, mas. Oke. Orang di desa itu apa, mas? Kalau tidak ada ternak sekarang semua barang hasil pertanian kan tidak ada harganya. jadi yang kelihatannya lebih mudah ditarikan uang itu kan hanya ternak. Oh, iya. Seperti itu. Kan selain, terus Niki Pak, penjualannya, penjualannya kan setiap, misalnya, tengdagang langsung apa? Istilahnya di langsung ke konsumen apa? Kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang juga saya panggilkan berdagang, makhluk, ke konsumen langsung biasanya kalau bulan besar itu juga ada yang mau beli, tapi juga masih belum seberapa mas, tapi ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa saya hanya sampingan kalau ada lebihnya ya saya jual, kalau tidak ya saya biarkan dulu itu aja. Sangat menginspirasi sekali Pak. panjengan ini sudah apa ya, istilahnya kalau menurut saya soroklasiknya berarti pun senior banget. Masalahnya kan istilahnya kan saking alit pun merumput. Kemudian bahkan sudah jadi seorang istilahnya abdi negara juga masih merumput luar biasa. Ya mudah-mudahan Mas generasi muda walaupun ngarit itu jangan merasa gengsi, ngarit itu kotor dan sebagainya tidak usah gengsi, toh nantinya kalau jadi uang itu sama saja. Oh mudah-mudahan pokoknya inti ini inti dari materi sore ini berarti inti ini apapun pekerjaan Anda apapun profesi Anda mengkursi jilur duit ujung-ujungnya akhirnya. Gila Pak? Iya. Ternak uangnya ternak sama uangnya pegawai itu sama saja Mas jadi sama saja jadi tidak ada bedanya asalnya dari mana itu sama saja. Oke ini matur sembahan ini vlog mendekati 10 menit yang akhirnya awan-awangan. Oke lor seperti itu kawan-kawan dan bolo-bolo ngarit saya semua review kandang atau peternaan kambing milik Pak Bambang di Dukuh Petung kali ini salam ngarit salam sehat dan jangan lupa tetap waras selamat selamat Terima kasih.